Uribe ayam rumong soaman, dunung ngerosa tondoyen iman, Sabar nari monajan pas-pasan, kabehti naktir saking pengera. Kemudian ada kaedah lagi misalnya dalam Vekih. Min asbab bin Natsi itu al-mautu. Di antara sebab Natsi itu adalah kematian. Kita ulang Vekih, yang mengerti Vekih. Kita ulang Vekih. Saya ini sahbiku suci, tahu? Suci. Nak mati badan? Najis. Waduh, suci. Nak mati badan? Najis. Itu Vekih. Dan kita sepakat seperti itu. Maksudnya asal mati, mati badan. Maksudnya tempatan mati di sebelah. Berarti min asbab bin Natsi adalah al-maut. Sekarang berhubung menusuhiku mati, misalnya Ruhir mati, Mustafa mati. Ini malam yang terjadi Najis. Padahal ma'ayat ini nanti disolati. Mulanya wajib disolati. Kalau filosofi yang lain. Jadi, ya. Ma'ayat ini nanti disolati. Saratnya orang disolat itu suci. Suci. Karena ma'ayat itu disolati, maka harus suci. Karena ada sebab Najis, yaitu al-mautu, maka harus dimendikan, disucikan. Nggak masuk akal. Maksudnya kena mati, didusi, bin sah, disolati. Nak orang didusi, rahulah disolati. Itu kan fekeh yang jelimet. Ya sudah, harusnya kaedahnya seperti itu. Harusnya. Tapi ada satu kejadian, di mana matinya orang syahid, kata Nabi, tidak usah didusi. Padahal ada sebab, sebab Najis yaitu, kematian. Tapi Nabi yang nantikan, ya samiknah. Wah, tak. Nah, terus berkata protes. Bedanya apa, yang mati syahid sama anda? Jika beda, jika nanti beda, misalnya Nabi yang dua islam, tidak, ya samiknah. Harusnya orang yang mati syahid pun, kena sebab Najis yaitu, mati. Tapi Nabi menghentikan suci, ya. Suci. Nah, itu disebut, An-Nabiya Allah bil-mu'minina min al-sihim. Dalam semua konten. Makanya Masyur menghentikan, mulanya kita juga tidak menghentikan, itu setengah apal Bukhari, yang ada di ulama. Benroh, nak utak kem, itu kadang beda-beda utaknya Nabi. Dan yang kudu di bengkel, ya utak kem aja utak. Eh, Nabi, maksudnya. Lu Nabi itu unik, lu. Kalau kita buatnya sambung, lu. Lu. Kalau kecelok cerdas, itu kadang itu kagum tenan. Maksudnya itu, apa ya, logika nubuah itu beda sama logika utak-utak. Bagaimana utaknya misalnya kecampuran LSM bareng, malah kacau. Misalnya gini, tak contohnya. Misalnya contohnya gini, kalau kita melarat, melarat, terus ketika proses melarat itu, ditolong Mustafa, rugin, ditolong terus. Nanti aku suka. Bareng aku suka, aku tidak tidur itu, tak ada mas abu. Ya, saya tidak tidur itu, tak ada mas abu. Lihat terus rugin, Mustafa ini, kena pembisik-pembisik. Wah, sebagus, anti sejarah, anti masa lalu. Maksudnya, kita-kita kok, bareng mapan, ya ya bu. Maksudnya, mampan, terus gue wakayah, pernah gue malah. Cangka-medut ini. Maksudnya, kiyayah, disit salam, tempat terus, bareng wakayah, saya nyalam tempat terus. Leren. Alasan ini, wakayah. Ini nyata, wakayah fitnah. Ini nyata. Karena ini salam tempat, wakayah. Semua ini, memang saya tinggok, tidak penduk, tidak apa-apa, jubil di tinggok. Wakayah, saya nyalam tempat terus. Wakayah, Ini langsung diintin. Kejauh geman, saya nanti aku kualat. Tapi, tapi, ada yang nasibnya. Yang latihan, ada yang papa nata, saya surat. Nah, Nabi itu biasa seperti itu. Saya ulangi lagi, Nabi itu seperti itu biasa. Ketika diprotes, logikanya kan tidak masuk akal. Mestinya yang punya masa lalu sejarah, diwakayah. Karena, yang akan kerja, yang akan saya punya duit. Tapi, Nabi tidak akan mengambil, mas Abu. Yang lorah itu dibayar. Itu sahabat tidak kuat. Ini yang protes. Sehingga, itu yang masyur. Nabi ketika miskin, disir dari Mekah, yang kromat semua. Orang ansur. Waw, dibiayai, saka sahabatnya. Saka muhajirin, dibiayai, kromat. Tapi, ketika Nabi Mapan, dan sudah fatuh Mekah, Mekah dikuasai Nabi. Itu, kalau ada kelebihan uang, atau kelebihan, dikaknya, yang kafir Mekah, dikaknya, yang mengamalkan Mekah, yang melarat-melarat, yang utah, yang melarat, tetapi jauh. Akhirnya, orang-orang ansur kan, yang tentu, yang tidak diwasa, itu komplain. Kalau melarat, sama kita, tidak suka keluarga ini. Karena orang Mekah itu, keluarga ini, Nabi. Nabi dengar itu, Masyur. Nabi dengar itu, dan Nabi tidak tersinggung. Seorang ansur, dikumpulkan semua. Masyur. Ternyata, logika nubuah gini, orang ansur, biasa mengamalkan Nabi. Mengamalkan itu, mesti diganjar. Mengamalkan. Memberi, menolong. Ulang lagi. Jangan ngamalkan berarti, memberi, menolong, mengamalkan. Keren enggak? Keren. Heroik. Pangkat yang ini, heroik, memberi itu, terus nanti-mati. Kalau saya jauh, tak kaya, berarti saya zaman ngamalkan, juga imbalan. Berarti pangkat yang ini, heroik. Saya ini murahan, heroik. Saya ini harap-harap. Itu nubuah. Saya ngarah, yang dutuk, saya tidak nabi. Akhirnya, saya ingin berheroik, turun pangkat. Tidak, mengatok. Saya ini tidak mencari orang di selera. Saya orang di selera waras, biasa menolong Nabi, kemudian pas Nabi, sudah fadu, sudah keren, sudah suka, ingin menjalankan Nabi. Saya ini tidak? Puluhan tahun, jadi pahlawan. Pas Nabi sepuk, saya ingin, Nabi tidak boleh, bisa saya tahu tak kaya. Saya ini tidak? Saya ingin menolong. Nabi tidak ingin. Saya ingin mengatakan orang dari keren ini, itu kaya orang dari kaya. Jadi, Guri-guri mereka pangkat. Yang mana? Itu nangis orang di atas. Itu nangis sadar. Berapa otak mereka, itu tidak sebanding dengan nubuah. Ianya kaya orang di atas yang biasa. Memasih menolong. Biasa terus menolong. Tapi sudah mau mati. Apa yang suami mengatakan? Iman dan saya senang Nabi? Saya istri. aku jadi nabi buat jalui berarti buat konversi jadi mati mati kok raisin aku seperti aku aku boleh ridhani Allah sama Rasul itu rata aku kepentingan pribadi aku seperti Mejid Nabawi Mejid Kubak macam-macam kok terus aku suka buat jaluk padahal suka aku kok Allah aku gedeh no Islam aku gedeh no Islam aku gak ada Mekah-Mekah aku benda gelom Islam itu Islam yang mu'alaf itu jadi apa manis radina billahi robba wa bil-islami di nabi muhammadin nabi wa rasulah radina kismatan terus masyur mpun nabi kularido mpun jangan atur pia mawan kularido tapi wangsa iki kan pikirannya LSMKB merasa wakab radijak lungo tersinggung misalnya aku wakab mpik Rukhin Rukhin yang melarat sarapan tak kaya duit tak kaya misalnya berdina waraku bar seminggu aku lungo Jakarta gak inovai jadi kosong kalau tak pamiti konco kok mau mpun mpun seperti itu di rumah itu gak terima anak wang jawa wadih konco akrab melarat yang suka kaya majikan lungo rambut tersinggung akhirnya konco tapi gak kealasan sepuluhan ya aku lungo tapi raja aku berbujukku misalnya berbujukku sepuluhan ya aku ke susu jadi dari mam safi konco top konco yang rapuru penjelasan ada yang rapuru penjelasan itu gak konco perkara ini modalnya suudon lah itu yang jawa ini hebat suudon itu danggap cerdas iya ya akrab kok ditinggal jadi duet kebodohan itu biasa jadi misalnya mau yang marat ngomplen orang lungan di jakarta mobil kosong kok radi lungan itu yang dukung iya ya konco kok malah ngajak lelaki lagi kenal lelaki kok ngomong jadi aneh cara akal nubuah tapi cara akal ini-ini aduh ini lagi 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 dia akal nubuah yang akal ini-ini yang akal ini-ini tidak kira nabi cuma tak terang nabi itu beda cara ini mau cerita nabi itu beda jadi orangnya ditebak mereka baru saya mau cerdas karena cara berpikir nabi itu beda terus masuk akal sejak dianggap-anggap itu masuk akal ya tapi kan nanggap itu akal terus contohnya nabi itu tidak orang kok mulia banget itu jarang dikir jadi nabi nabi itu kan kancar ini jendengan kok ratok bukai isi kue islam anjaran bukai iman ini iman yang kuat mentale memberi islam nah ini mentale lagi ingin mendapat dari islam ini tidak seperti ini atau Allah fuhum alal islam ini yang zakat termasuk yang dikaya adalah walmu al-lafati kulub orang 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 keren dunia dengan islam memberi tapi ilmu kalian selongkau padahal harus benar orang mungkin benar kalian bisa menerjemah apa yang di daunan nabi itu nubuah beda cara berpikir nabi itu beda terus kedua nabi itu punya kemampuan akal yang susah menerima nubuah nabi sudah digampang nah itu kemampuan disebut uti itu jawami al-kalim saya itu punya kemampuan memaksakan kebenaran ke otak manusia dari nabi uti itu jawami al-kalim misalnya gini saya teruskan cerita tadi ketika Mekah itu sudah kebuka dan nabi itu nyaman di Mekah nyaman sekali karena memang kampung halaman kelihatan asik, ketemu misanan, minduan ya pokoknya asik lah happy orang-orang ansur mulai khawatir dulu nabi diusir dari Mekah kan karena lemah sekarang Mekah sudah dikuasai nabi pasti nabi nanti kerasan ke Mekah dan tidak mau kembali ke Medina terus kata nabi dengar itu agak tersinggung terus kalau ada uang kelebihan ya dikasihkan misanan, minduan orang Mekah orang Medina agak dikasih sama sekali ketika itu dipergunjingkan terus nabi menudahkan menuju nabi ya nabi ringan ya orang-orang yang tak kaki waduh barak mulai gak waduh yang seneng duit tak kaki duit ya mulai yang seneng untuk itu tak kaki untuk ya mulai ngak kaki mulai menggawa aku wa terciuna antum bi rasulillah ilari khalikum atardona ayarjian nasubishyati walba'ir wa terciuna antum bi rasulillah wawah Mekah kibar tak kaki mulai tak kaki mulai terus kuing kok mulai menggawa aku Mera Medina kemilih di gawa pedes di gawa rasulullah wawah kemilih gawa jenengan pun mong kakak nau kapim pun artinya apa akhirnya orang ansur sadar bahwa mendapat rasulullah itu gak terbandingkan atau tertandingi oleh materi mulai rasulullah akhirnya bakdofati Mekah kembali ke Medina wawah Medina sewenang wiss bunyokak nau Mekah nabi tementeng kulau untuk jenengan ini akal nubuh wawah nah corakal LSM corakal Sampian kan yang berjasa banyak ya nanti mendapat banyak mana partai politik tambah kudu untuk untuk aku ngamal sidik kemintu aku mana ngamal aku nah teori seperti ini nubuh wawah ini diwaris abu bakar rotiya wawah anhu ketika beliau jadi khalifah kadang Islam Anjaran itu sekretaris negara yang ahli batri dan yang suwi berjuang malah corakal ini mau RT wawah anhu udah protes ya enaknya protes ini gimana jadi hafub bakar mulia wawah badar itu mulia indah wawah jadi jabatan dunia itu dipekpek wawah yang rai-rahi dunia itu nubuh wawah sehingga orang biar terlatih dengan derajat di akhirat rasa ini gak wawah dilatih derajat dunia misalnya itu contoh semaling gampang kalau lakoni wawah kabel yang soleh sak dunia lakoni yang ngerbengi kan sujud panggak solat isya lah nak tajud kita orang isya lah misalnya isya kan ya bengi isya kan ya bengi ketika kita sujud itu nikmat yang luar biasa dan itu kenangan terbaik kita saat di dunia sama lagi itu kenangan terbaik kita saat di dunia kemudian ada negara majuwai amerika donald rambur atau sujud kamu gak pernah terlintas kalau mereka itu lebih agung lebih keren ketimbang kita karena kita sujud mereka gak sujud sehingga dengan cara berpikir seperti ini kita gak pernah terlintas mengatakan misalnya singgabor lebih baik ketimbang kita orang kaya lebih baik ketimbang kita karena kita dari awal menganggap derajat akhirat itu segala-galanya yaitu kita ditektir menjadi orang yang sujud atau orang yang iman kepada rasulullah sallallahu alaihi wassalam dengan cara berpikir seperti ini kalau ahlu Badrin itu sudah ahlu Badrin itu kan diapresiasi Allah lewat Quran bahwa kamu-kamu pasti diridani Allah dengan status seperti itu yang dunia CRT, CRW pengurus ranting gak terlintas, tersiksa mereka yang sudah bangga dengan ahlu Badrin jangan kamu rayu mengumelok perang ketua RT minimal kan pakil perdana menteri ojolateng lono akhirat sengwalal akhrutu khairullah kaminal lho lho kok terus lho 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 misalnya kayak aku yang ini aku misalnya kecelokan yang ngalih kok misalnya kalau jadi RT yang tidak tersinggung meskipun tetap murahnya berpikir jalan-jalan biasa benar-benar nyepak benar-benar nyepak yang berpikir yang berpikir yang berpikir tapi kita ini tidak kita sekarang zaman akhir lucu tambang rosak soleh tambang rosak kebentuk apa? lo kok aneh orang soleh kalau orang tak sini akhirat malah dunia jadi zaman akhirnya kok baco tapi ya pantasih kacau macam zaman akhirat gak masalah macam pantasih kacau tapi kan lucu kita ini katanya soleh orientasinya akhirat tapi nak dulu aku duntuk paling lalu solehmu atas nama apa? ini dengan soleh orientasinya akhirat akhirat masyiru dahulu yang soleh soleh disi rodina billahi kisman lana ilmun walil akda'i malun tapi sekarang gak orang itu dilatih mengkonversai kesolehan akhirat dengan mendapat dunia itu bahaya nganggung kelangsungan islam bahaya nanti orang itu gak latihan ikhlas dicorok aku ngerti ini aku nak kia ini jenengan kok misalnya untuk salam template orang atau sehu mau balik sehingga kia ini sama orang juta aku orang tersinggung di barang dunia memang harus harus dilatih seperti itu kalau saya sudah mati mulang mulang kemari ridhani Allah ya us mulang kemari ridhani Allah cintok dunia cora seneng mulang kemari ridhani barang mulang puluhan tahun kurung mau balik mau pidato rongcam rong juta grembang mesti raku lalu ulama apa itu titi hakai nah us ulama us bangga mulang mulang kemari ridhani Allah titi us ngel ridhani Allah ya us dunia dianggap sepi kududilatai aku tidak ngomong toklok ini tidak paham paham tapi tidak rasa ngamuk tapi tidak rady ngamuk paham wajib ngamuk mulai Nabi Musa faroja musa ilah khutbah asif khutbah itu marah besar kamu mati diterang tidak tidak paham saya itu kacau misalnya koran khutbah makhluk khutbah khutbah santrin lorok orang rapati khutbah tidak terpikir gede lu waris sudah gede untuk duit yang gemeng tidak khutbah mati jadi nubuah itu kalau nikmati ikhlas itu luar biasa kalau derajat nubuah ini itu disyair orang sufi sufi itu tapi itu namanya orang orang dulu cara berpikir antikan tidak kamu ya rasulullah wujud saya itu tidak ada gunanya karena kita hidup seperti hewan kawin barok ajaran nabi kita sujud dan inti hidup sujud itu dan anda kan karena hidayat rasulullah kita tidak pernah menikmati rukuk dan sujud itu dulu lama itu sujud sampai di redaksi nyanyi karena ajaranmu ya rasulullah saya kalau sujud itu nyanyi-nyanyi maksudnya nyanyi-nyanyi itu sangat mati saya tidak orang biasa sujud tapi meluh seti orang ini juti rizki kuang kok enak orang yang rata sujud berarti kamu menganggap sujud itu belum menganggap lebih nikmat ketimbang dunia dan se-isinya padahal dawe nabi tahu sujud pisan itu ngalah-ngalah dunia se-isi ini karena orang yang tidak pernah sujud di neraka kamu pernah sujud di surga dan surga itu fasilitasnya jauh di atas dunia tapi kita sujud bolak balik terawih sujud di atas batang pulau masih beri antar ini kenapa batang pulau itu kan terawih orang pulau rakaat orang pulau rakaat sujud itu pindah tanpulau iya orang pulau tapi ratu maknina war 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 bingung kalau tidak terawih dengan makmum perkaraan ini tidak salah yang takut bingung sujud itu cepat imam cepat imam imam diburu iya cara pakaikan wajibu alal makmum imutah batul imam makmum wajib imam jadi sholat sholat coba teman imam bisa dia kalau wajib imam hari takut imam kenapa cepat permintaan pasar bebas imam sampai gitu karena konsumen mintanya seperti itu orang jajel suwi orang garis sepih orang jajel takut ini cepat di orang kosa ngap di cepat di orang di ngelasem imam sepuh lagi imaman waduh kok bayi suwi kecewa imam sepuh pindah 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 perkaran siap tanggungjawab makmum makmum orang aku tidak kesuai keberatan jadi itu itu muka muka pengeran tapi sampai tak latih berpikir buah kudu latihan ini dunia mampir mati misalnya umur paling roto roto suidak mati ketika kita mati yang kita kenang di dunia itu hanya sujud karena itu perintah Allah kita ini di dunia disuruh sujud meskipun kamu gak apa-apa punya jabatan gak apa-apa punya uang gak apa-apa tapi perintah Allah itu disuruh sujud dan kita sujud soal sujud itu biasa tapi identitas sejati kita disuruh hidup karena untuk sujud kita sudah sujud berarti punya nekmat yang untuk membeli surga kemudian setelah sujud yang dapat surga kamu mengeluh perkororati sepeda montor perkororati sujud berarti sujud itu merungis wala taron nam tu fi sholati wala rukui wala sujud itu nubuah 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 lagi banyak problem banyak problem nubuah 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 kenapa ya rasulullah bilal bilal terus ketika bilal adhan adhan bilal kalau adhan nubuah nubuah untuk persiapan sholat nubuah 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 terus tanah war wajuh tanah hakit atuh samsir nubuah 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 tidak sumpah dudang bilal sholat senang arikh naya bilal arikh istirahat shiro nabuah istirahat ya bilal sumpah 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 atuh tapi nubuah nabi sumpah ini tapi bedanya kakeyan bedanya kakeyan nabi nabi nabuah nifati sholat arikh naya bilal arikh naya bilal kasih aku istirahat nabi sebagai pemin besar kan ngadepi perang ngadepi yahudi nasroni ada penggulingan ada makar ada orang munafek itu kan tegangnya luar biasa menuruti tegang tapi nabi itu kalau tegang terus bilal orang tegak barang bilal tegak arikh naya bilal terus so weng udah kalau sholat itu in nabi nyum nyaman saking nyaman nak moco rongatus hayat wani makmum nabi rongatus itu ada sohabat yang gambar aku tahu jajal nabi sholat tak tinggal mulai nyemble wedus tak belah tak kelulangi tak masak aku makan balik nabi jik rok pertama hahahha disekan lalu jam tes tes sana itu wani nabi caro rohterawek monokromo model ngejeran model padahal monokromo sudah standar rohtera ini blitar wah padahal monokromo kudus sudah sampai sampai berjalan 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 tetap itu berjalan itu berjalan berjalan itu mati nabi sulaiman ini mati nabi mahmud rumah yusuf yang tukang Raja Bilkes itu asyik dan berkiranya model kilat ya aku lho nanti di Raja tapi kalau ada kritik saya ada yang ada di komentari itu menit itu menit itu dibagi 20 minit itu dibagi 20 1 menit 1 menit 3 RK terlalu makmum Nabi itu berkata 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 ayat yang makmum yang makmum yang makmum berkata 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 itu yang keren ada ada suafat yang jajal jajal maktoni yang salat di daerah yang mengerti imam yang suwi berkata tinggal ngopi yang suwi tapi nyata yang mau saya 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 kudus sesoleh Nabi kedua misalnya saya nyaman misalnya Syait Ali Zainal Abidin itu beliau satu hari itu sholat 1000 rakaat ketika ditanya kenapa kamu sholat 1000 kata beliau itu gini saat janya aku ingin sholat sama orang rakaat ya orang rakaat bareng bar sholat orang rakaat ketika orang lain dalam kesesatan ketika orang lain menikmati kebatilan jengan negdir kalau nikmati kesolehan ini saya sujud jengan kalau syukur takbir takbir syukur sholat orang rakaat terus syukur meneh yang ternu nunggu ribet ribet urusan urusan batil urusan gendoh kok jengan nak jengan sholat syukur sholat meneh wesnam aku hati jajal mau kuat satu srakaat tapi aku tau lumayan aku tau sholat ranjarak itu jadi satu srakaat pokoknya sementing tau tapi kan tau mesti tau gak terrencana gak terrencana sholat rakaat kalau kangen pengiran tak tambah kangen meneh tak tambah dan itu gak plagiat artinya orang jarak kepengen keren gak pokoknya seperti itu meneh ini harus isek kudu berontok pengir yuk terus keselenang dina berkod sew orang pulau tapi kita tak lateh tak lateh caranya nikmati sholat kaya tadi kita ini kan pasti mati seolah lagi kita ini pasti mati dan setelah mati yang paling kamu kenang di dunia adalah saat kamu sujud pasti seolah lagi kita ini pasti mati dan yang paling kita kenang saat kita mati adalah kita di dunia sujud dan itu identitas kita di dunia di dunia di dunia di dunia di dunia baduk itu sujud maksudnya nur orang ulama yang masalah baduk asal sujud 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 di dunia yang asal sujud pada ayat yaw matarol mu'mini nal mu'minati yas an nur bayina adun jadi wajah nur berarti sujud jadi masalah apa irang rairang masalah sajadah misalnya sujud suwila sajadah wapi empuk meno kita orang ngecap gitu aku tetap cangkem wapi aku cerita masalah sajadah enggak artinya gini loh nanti ketika identifikasi di akhirat siapa yang benar siapa yang salah itu Allah ukurannya itu tak jadi orang-orang pendosa itu dilihat saja sama malaikat bagian identifikasi berarti gerbong kiri dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu faedahnya seperti itu sujud ke susu tangi aku biye orang nanti itu yang menyelapatkan kamu dan identifikasi kamu indah kalau kalau sujud itu tak nikmat itu kalau kalau sujud semua nanti kalau orang-orang sholat sunat tapi sujud kualitas A kalau tak nikmat itu ini identifikasi sujud ini identitas saya sama dulu kitab saya jabiti sinyara ikhya nak muji sujud sundu langit sampai sujud itu identitas kamu hakikat kamu kamu dibikin untuk itu dan orang salah benar ukurannya sujud apa enggak bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang jadi identitas kamu sujud rapet itu apa-apa dengan pemahaman seperti itu nganggap sholat itu kan spesial kita sebut wala taron nam tufi sholah di wala ruku i wala sujudi tapi gue kan ora waneh islam mwaneh usaneh coro akal nubuhan masih gimana coro akal berhubung akal merah nubuhan ya ini kira ini waposa buka bareng muangan kono tet imsat waduh wapaya kabe ibadah waduh berbuka di asik kasih rokok kono adan waduh sholatnya gak gurih bareng imam salam misal perwoncing aduh cileng kolak ini mwaneh 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 daftar wali mwaneh 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 ratak tomboy yakin ratak tomboy ya tapi aku mati ganjik nabi mwaneh mwaneh di shafat ini aku tak si matur pun maklumi nabi mwaneh zaman akhir ketika orang lain nonton niklab nonton dugem piro-piro niku teng mecit raweh jadi zaman akhir rusak nge lumayan lumayan bandingannya dugem mampun bandingan putunan jenand syait aliz jenand abidin buatan kelasin bandingannya yang meriko dugem yowes nab bandingannya nge alhamdulillah ilah tadi gue lihat musa yang ringan segera kelasnya serah usah ditiru subhanallah Subhanallah